Hai, buat kalian yang udah follow aku di Instagram, pasti kalian tau deh, kalau di bulan Oktober sampai Desember 2021 kemarin, aku lagi ngelaksanain suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan KKN, kuliah, kerja, nyata. Dan disinilah cerita KKN-ku dimulai. Kalian lihat kan, baru pertama kali dateng aja, momennya udah pas banget. Iya, ini perjalanan kita lagi mau ke Posko. Kita naik mobil pick up dengan barang bawaan kita yang segunung. Dari tas, koper yang super gede, sampai wajan, panci, tabung gas, dan galon pun kita bawa. Jangan ditanya deh gimana perasanya waktu naik mobil pick up ini. Karena ini pertama kalinya aku naik, jadinya horror banget. Gak sampai 10 menit, akhirnya kita sampai juga di Posko. Ini foto Posko kita dari depan. Ya, seperti rumah pada umumnya. Dan ini adalah pertama kalinya aku dan teman-teman Poskoku foto bersama. Kalian pada tau gak aku KKN di mana? Aku KKN di Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar di daerah Wonomulio. Dan di SMK YPPP Wonomulio inilah, aku dan teman-temanku akan mengabdi selama 2 bulan. Ini adalah tampak depan dari SMK YPPP Wonomulio. Dan ini adalah gerbang utamanya. Don't judge school by the cover ya. Karena, kalau kalian udah masuk ke dalam, sekolah ini super luas banget. Dan ini nih, disini, base game kita. Aku dan teman-temanku lagi mau seminar program kerja nih. Dan aku super deg-degan. Tangan aku sampai dingin banget loh. Tau gak kenapa? Karena aku yang jadi MC-nya. Hiks-hiks. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Angkatan 23 bertempat di ruang pertemuan guru SMK YPPP Wonomulio pada hari Jumat 5 November 2021 dimulai. Singkat cerita, kita udah selesai nih. Dan langsung lanjut foto bersama bareng guru-guru. Hai, 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 hai. Lanjut, kegiatan kali ini adalah salah satu program kerja kita, yaitu penguatan kepengurusan OSIS pasca pandemi. Pemimpin Tengkasa, SMK YPPP Wonomulio saya rupa dengan sejarah resmi. Sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagi jam istirahat, kita challenge mereka untuk unjuk bakat. Ada yang duet bareng. Nyanyi solo. Kesenian. Bahkan sampai joget TikTok. Ini kita lagi main game tebak gaya. Seru banget. Dan ini foto-foto kita selama kegiatan. Terima kasih.